Kisah Artis Film Panas Yang Bertaubat Akibat Pura-Pura Bersolawat Dikisahkan, ada seorang artis terkenal di Mesir yang sering membintangi film-film panas. Tiba pada suatu ketika mendapatkan perani sebuah film untuk memerankan Sayidah Rabi Atul Adawiyah. Di film tersebut, ianya lah akting pura-pura menjadi seorang wanita soleha. Dengan peran demikian, artis itu pun pura-pura sholat dan pura-pura melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk juga pura-pura memperbanyak membaca solawat. Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi Anda yang sudah klik tombol subscribe dan like. Saya doakan semoga rejeki Anda bertambah luas dan berkah. Amin. Hal itu ia lakukan karena memang Sayidah Rabi Atul Adawiyah, yakni tokoh yang dia perankan. Selama hidupnya mengamalkan 50 ribu solawat perharinya. Mau tidak mau, si artis itu pun juga berpura-pura membaca banyak solawat selama syuting film tersebut. Singkat cerita, tidak lama setelah artis tersebut menyelesaikan film yang memerankan Sayidah Rabi Atul Adawiyah, ternyata dia bertaubat. Sebab taubatnya pun sungguh luar biasa. Dia bertaubat setelah diberi keberuntungan bermimpi Nabi Muhammad SAW pada suatu malam di dalam tidurnya. Setelah mimpi, dia mendatangi seorang ulama ternama di Mesir yaitu Sheikh Mutawali Syarawi untuk membimbing taubatnya. Akhirnya, ia pun masuk Islam subhanallah. Ada tiga pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini. Pertama, betapa hebatnya Fadillah salawat itu, sehingga meskipun dibaca dengan pura-pura dan tanpa ada penghayatan sama sekali, ternyata telah mampu memberikan cahaya hidayah bagi orang yang Allah kehendaki, sekipun berpura-pura. Ternyata sholawat yang dibaca wanita itu tetap sampai kepada Rasulullah dan diterima oleh Allah Ta'ala, yang kemudian membuat wanita itu pun diberi anugerah yang luar biasa. Bermimpi Nabi Muhammad SAW, kedua, hidayah yang didapatkan setiap manusia hanya langsung berasal dari Allah Ta'ala. Tidak ada satupun mahluk di dunia ini yang bisa memberi hidayah kecuali langsung dari Allah Ta'ala. Kiai, ulama, ustadeh dan orang alin hanya sebagai perantara. Ketiga, hidayah Allah bisa hadir kepada siapapun yang Allah kehendaki. Meski para pendosa sekalipun, jika Allah berkendak, maka tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya, kita dilarang menghina siapapun meski orang itu pendosa sekalipun. Akhirnya, semoga dengan adanya kisah ini, kita bisa menjadi lebih bersyukur dan menyukuri karunia dan rahmat yang begitu besar dalam hidup kita, yakni menjadi seorang muslim dan umat islam yang semoga selalu taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.